Gempa bumi Magnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang pada minggu 31 Desember 2023 diperkirakan akibat aktivitas cesar Cilenyi Tanjung Sari. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi Hendra Gunawan pada Senin 1 Januari 2024. Diketahui, gempa bumi ini mengguncang Sumedang pada minggu malam pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama, BMKG juga mencatat kejadian gempa bumi pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat dengan Magnitudo 4,1. Lalu sekitar pukul setengah 4 sore, gempa kembali mengguncang dengan Magnitudo 3,4. Ada pun lokasi pusat gempa terletak di darat berjarak sekitar 1,5 km timur kota Sumedang dengan kedalaman 5 km. Lokasi sekitar pusat gempa tersebut merupakan dataran bergelombang, lembah, perbukitan bergelombang, dan perbukitan terjal. Data Badan Geologi Sumedang mengungkapkan bahwa secara umum, wilayah Sumedang tersusun oleh tanah sedang kelas D dan tanah keras kelas C. Wilayah ini secara umum tersusun oleh endapan kuarter berupa batuan rombakan gunung api dan endapan danau. Sebagian batuan rombakan gunung api tersebut telah mengalami pelapukan. Sedangkan endapan kuarter bersifat lunak, lepas, belum kompak, dan memperkuat efek kuncangan sehingga rawan mengalami kempa bumi. Dari data PMKG ini, PVMBG memperkirakan bahwa gempa diakibatkan oleh aktivitas sesar Cilenyi Tanjung Sari. Lebih lanjut, gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami karena lokasi pusat gempa yang berada di daratan. Selain itu, Hendra juga memperkirakan bahwa gempa ini tak berpotensi mengakibatkan bahaya retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, hingga likuefaksi. Meski demikian, pihaknya mengimbau agar bangunan di Sumedang dibangun dengan konstruksi tahan gempa untuk menghindari risiko kerusakan. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD. Terima kasih telah menonton!